DPRD Kabupaten Sukabumi, gelar rapat paripurna tentang penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Rapat paripurna tersebut diselenggarakan di Aula Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi Komplek Perkantoran Jajawai, penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dalam percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kinerja kepada masyarakat disampaikan oleh Wakil Bupati Sukabumi, Senin, tanggal 7 Juni tahun 2021. Yuda selaku Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi mengatakan, hasil rapat kali ini akan ditindakan juti dan kemudian dimasukkan ke dalam pandangan tiap-tiap fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sukabumi untuk disampaikan di dalam rapat paripurna mendatang. Pada yang melaksanakan paripurna itu penyampaian yang disampaikan oleh, diwakili oleh Wakil Bupati, perihal mengenai APBD tahun anggaran 2020. Jadi tadi adalah laporan yang menjawabkan dari pemerintah daerah. Ini adalah pandangan fraksi, pandangan fraksi itu akan dilaksanakan dari tahun 14, di Senin depan ya, di Senin depan. Nanti pandangan dari fraksi, daripada hasil nota yang tadi disampaikan, nanti kita adakan rapat lanjutan sebelum nantinya dilaksanakan paripurna di tahun 14. Ya saya ucapkan selamat kepada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang sudah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Dan yang ketujuh, itu adalah luar biasa, semoga ini bisa dipertahankan dan diberikan pedoman ya bagi pemerintah Kabupaten Sukabumi, itu lebih luar biasa lagi. Jadi saya rasa rekomendasi nantinya yang ada di BPK pun juga harus sudah dilaksanakan, karena pastinya laporan keuangan dari BPK, itu pasti ada catatan jalanan khusus, yang nantinya harus menjadi sebagian dasar dan pedoman. Saya rasa itu ucapkan terima kasih juga kepada BPK, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami DPRD, pastinya akan selalu bersinergis, karena kami pun juga punya itu voksi, yaitu pengawasan. Jadi cukup, apa namanya, korelasinya cukup, apa namanya, ental, mengenai pengawasan 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 yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengawasan pun juga dilakukan kami. Peloporan, apa namanya, pemeriksaan keuangannya dilakukan oleh BPK. Jadi saya rasa ini cukup baik, dan juga mempunyai posisi yang sangat strategis untuk jadinya disampaikan kepada masyarakat Sukabumi bahwa ini loh yang sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah. Sukabumi, Tim Liputan Jubir TV, melaporkan.